Intro Oke selamat datang kembali di channel kesayangan kita bersama yakni Dasi Nyoklat Kali ini Dasi Nyoklat akan menyampaikan sebuah berita yang berasal dari klub kesayangan kita bersama yakni Manchester United Sebuah spekulasi baru muncul terkait siapa gelandang baru Manchester United Setan Merah dilaporkan tertarik merekrut Tanguy Dombele dari Toteham Sepanjang musim panas kemarin Manchester United tengah berburu gelandang baru Oleh Gunnar Sojer menilai timnya butuh tambahan amunisi di posisi tersebut Dan pada akhirnya United gagal mendapatkan gelandang itu Sehingga dilaporkan yang dilangsir dari Kalsio Mersato bahwa MU kini punya target baru yakni gelandang yang berasal dari klub Toteham yakni Tanguy Dombele Pada laporan tersebut dinilai bahwa Dombele sangat cocok dengan gaya bermain MU Gelandang ini dinilai punya kekuatan fisik yang kuat Selain itu juga mampu melapisi pertahanan dengan baik MU diberitakan tengah mencari gelandang dengan karakteristik itu Sehingga pemain 24 tahun itu masuk di radar mereka Dan peluang yang kedua kasnya sangat terbuka Menurut laporan tersebut juga bahwa Kals Manchester United untuk mendapatkan servis dari gelandang Toteham Hopspur Dombele cukup terbuka lebar Hal ini dikarenakan adalah Musim panas kemarin Dombele memang mau dijual oleh Toteham Karena ia tidak cocok dengan skema permainan Nuno Espirito Santo Jadi dengan tawaran yang tepat MU bisa mengembangkan jasa ex pemain Lyon tersebut Namun MU harus bersiap untuk mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mengamankan jasa dombele Sang gelandang yang dilaporkan oleh Kalsiomer 1 Diperkirakan mempunyai banderol senilai 40 juta pounds di musim panas tahun depan Bagaimana kelanjutan transfer dari dombele Kita saksikan bersama-sama di transfer musim panas tahun depan Simak terus update dari berita Manchester United Dan pantau terus di channel Dasi Nyoklat Jangan lupa untuk klik subscribe Sampai tombol merahnya berubah menjadi hitam Karena subscribe itu gratis Terima kasih atas atensi dari teman-teman sekalian Kita kedepannya akan update berita tentang MU setiap hari Terima kasih Terima kasih sudah menonton Dasinya Club Jangan lupa Subscribe Liat NK Goodbye Terima kasih